Intro Kemudian ada Gustavo Tokantins Ada Bayu Pradana sebagai Kapten Tim Kemudian Nazar Nur Zaidin Buyung Ismu, Renan Alvesh Selamat Budiono, Aditya Putradewa Muhammad, Topscore Tim Sementara kemudian ada Fairus Ohorela, Arief Siawan Sinyong Bai, Muhammad Rifki Fareza Sudin, Andrean Benyamin Harum bersama tim asal Tanggerang Lainnya yakni Persikota Tanggerang Wasit Alfian Toninur Sudah bersiap-siap akan tiupkan Peluit Tanda dimulainya sepak mula Babak pertama dan Inilah dia Pertandingan antara Barito Putra Versus Persita Tanggerang Selamat Menyaksikan sepak mula sudah dimulai Kali ini Persita Tanggerang langsung ambil Inisiatif serangan Hersus Persita Tanggerang sebagai tim tamu Menggunakan seragam berwarna gelap Hitam ke abu-abuan Hitam dan merah muda pada kos kaki Berada di sisi kiri menyerang ke sisi kanan Kemudian tim tuan rumah Barito Putra Ditya Harlan Malam ini justru menggunakan seragam yang berbeda dengan Mantan rekan-rekannya beberapa musim silang Oh hadapi tekanan kali ini Persita Tanggerang Oh dua kali save dilakukan oleh Joko Ribowo Masih dalam ancaman Barito Putra Hersus Berikan bola masuknya kepada Vergonzi Tetapi bisa digagalkan Berikan bola kepada Maikot Bayu Pradana Masih kuasai bola Maikot Kembalikan bola kepada Bayu Tendangan jarak jauh dilepaskan Dan juga save yang sangat baik tadi Dilakukan oleh Aditya Harlan Menghentikan yang dilepaskan oleh mantan rekannya Bayu Pradana Kita lihat bagaimana satu tendangan roket tadi Arief Hersus Masih Hersus Coba lewati buyung Tendangan jarak jauh dilepaskan oleh Hersus Tapi bola masih belum Kita lihat tadi bagaimana tendangan dari Hersus Bisa diamankan dengan cukup baik oleh Joko Ribowo Hadapi tekanan kini Persita Tokantins Menusuk Peluang didapatkan oleh Barito Putra Dan sayang sekali Bagaimana kerjasama Kita lihat peluang yang terjadi tadi Terus adalah Maikot Masih Maikot Kirimkan bola kepada Axel Terlalu deras tadi bola yang coba diberikan Aditya Putra Dewa kali ini akan coba ambil kesempatan Tendangan bebas untuk Barito Putra Sudah lakukan Aditya Putra Dewa Oh Sundulan bisa dilepaskan dan ada tendangan salto yang hampir saja Merobek gawang dari Aditya Harlan Dilakukan tadi oleh Gustavo Langkai serangan lagi Barito Putra Yang dituju adalah Selamat Budi Ono Masih Budi Coba mengecoh kembali virus Cukup baik pergerakan dilakukan oleh Selamat Budi Ono Dua orang pemain dilepaskan Tendangan dilepaskan Kali ini peluang didapatkan oleh Barito Putra Wasaka Gustavo Tokantins Membuah Stadion Demang Leman Bergembung Sudah dicetak oleh Tokantins Selamat berbaju Barito Putra Ditambah 6 gol di Putra pertama ketika Ia masih berserang Inilah dia pergerakan dari Selamat Budi Ono Berikan bola kepada Tokantins Dari jarak yang cukup nyaman saja untuk Menceploskan bola ke gawang Aditya Harlan Pergon sih Epsos lagi Oh cukup baik kali ini Persita Dapatkan peluang Tendangan dilepaskan Oh bloknya cukup baik juga Tapi Vergon sih Sudah berada dalam posisi offside Ketika menerima rebound Tendangan yang dilepaskan Vidal tadi Berhasil berikan bola kepada Irsyad Masih Persita Irsyad kirimkan bola cukup baik tadi bagaimana Satu sepakan yang dilakukan oleh Bola dengan tepat Sampojo sudah lepaskan Tendangan first time yang sangat baik Dilakukan oleh Ezekiel Vidal Tetapi Ada bola yang menganggur Dan nanti PS Barito Putra 1 Persita Tanggerang 0 Sementara waktu PS Barito Putra Tim Tuan Rumah Unggul dengan skor Tipis 1-0 Lewat gol yang cipta oleh Gustavo Tokantins Pada menit ke-20 Terima kasih telah menit ke-20 2022-2022-2023 Partai Terima kasih telah menit ke-2022-2022 Partai terakhir bagi Barito Putra Terima kasih telah menit ke-2022-2022 Dan gagal Bagaimana selamat Budiono tadi yang menerima bola rebound Belum mampu Kita lihat lagi bagaimana peluang dari Maikot Melalui sudut sempit Bola yang masih bisa di-block oleh Aditya Adlan Hersus Kuasai bola untuk Persita Masih Hersus Kesulitan untuk melewati Aditya Putra Dewa Berikan bola kepada Virus Lepaskan Umpan Oh Hampir saja terjadi peluang emas Kini Persita masih kuasai bola Tendangan dari luar Kota Pinati Lepaskan Tetapi ada Nazar tadi Mampu amankan bola Kita lihat bagaimana Antisipasinya juga cukup baik dilakukan oleh Joko Ribowo Mengantisipasi sisi crossing yang dilepaskan Dikan bola kepada Andrean Rindo-Rindo Jauh saya kirimkan bola Andrean Menuju Vergonzi Tendang lepaskan oleh Vergonzi Tetapi Cukup mudah bolanya diamankan oleh Yang dilakukan oleh Ramiro Vergonzi Itu namanya Basu Sudah dilepaskan oleh Aditya Putra Dewa Sundulan Membentur Mistar Tadi bagaimana peluang didapatkan oleh Barito Putra Tetapi Sebelumnya Asisten Wasit Sudah memutuskan Bahwa Ada sekitar Satu, dua, tiga, empat Lima pemain Barito Putra Berada dalam posisi offside Ini mana sundulan tadi Dilepaskan oleh Gustavo Aditya Harlan Bukan pelanggaran tadi Dan Wasit Mohamed Alvian Toninur Meniupkan peluit panjang Di mana Barito Putra sanggup Menutup musim ini dengan hasil manis Sangbakan Tanah Hamuk Menyakar pendekar di Demang Leman Saya Alvino Hanafi Sampai jumpa di musim depan PS Barito Putra 1 Persita Tanggrang Sampai jumpa di musim depan 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 Sampai jumpa di musim depan